Pada musim penghujan seperti ini, tanaman kita sangat rentan terserang jamur mulai dari akar, pangkal batang hingga daunnya. Bagaimana cara mengatasinya? Ikuti terus! Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Alam Organik. Jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman, saya memiliki tanaman hias yang cukup mahal harganya, yaitu Bromelia tutul macan. Bromelia tutul macan ini agak langkah, dan saya memiliki ada 3 pot dan sudah cukup besar, sudah rimbun daunnya. Tapi sayangnya ada satu yang terserang jamur akibat musim hujan yang berkepanjangan. Dan ini adalah serangan sejenis jamur, yaitu Jamur Sclerotium roll C. Jamur ini adalah jamur yang berdiam di dalam tanah atau di sekitar permukaan tanah dan menyerang tanaman mulai dari pangkal batang. Akibatnya, tanaman Bromelia tutul macan saya, semuanya membusuk pangkal batangnya, dan sudah tidak bisa hidup lagi nampaknya. Dan ini sudah tidak bisa kita atasi lagi. Tetapi untuk 2 tanaman saya yang masih sehat, ini yang masih rimbun, dan ini yang pernah terserang sebelumnya. Tapi masih bisa saya selamatkan, dan kelihatannya akan terserang lagi. Karena itu, saya akan membuat anti jamur untuk mengatasi serangan jamur pada tanaman hias yang saya miliki ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membuat fungsi dana bati dari empon-empon atau dari bumbu dapur. Bagaimana caranya? Kita akan ikuti bersama. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe yang berwarna merah pada bagian bawah video ini, dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa, like, share, dan komen. Nah, teman-teman, untuk membuat fungsi dana bati dari empon-empon atau bumbu dapur kali ini, kita hanya membutuhkan 4 macam bahan. Yaitu, yang pertama adalah kunyit. Ini adalah kunyit. Kunyit ini mengandung bahan yang bersifat anti jamur atau fungisida. Demikian juga dengan jahe, ini adalah jahe gajah yang ukurannya cukup besar. Jahe juga bersifat fungisida. Demikian juga dengan lengkuas atau laos. Ini adalah bahan yang ketiga. Dan bahan yang keempat, satu-satunya yang tidak berbentuk rimpang adalah bawang putih. Bawang putih ini merupakan salah satu pesticida nabati yang sangat luar biasa, teman-teman. Bukan hanya bersifat fungisida atau anti jamur, tapi juga bersifat antibakteri. Selain itu, juga bisa untuk mengatasi kutu daun dan keriting pada cabai. Nah, gabungan dari keempat bahan ini, yaitu tiga tanaman rimpang dan satu tanaman umbi, yaitu umbi bawang putih, merupakan sumber pesticida nabati, yaitu fungisida, yang sangat ampuh untuk mengatasi serangan jamur pada tanaman kita. Jika dari teman-teman yang akan mempraktekkan cara membuat fungisida dari keempat bahan ini, ada salah satu bahan yang kurang, misalnya kunyitnya kurang, maka tidak apa-apa. Silakan teman-teman membuat fungisida menggunakan tiga bahan yang tersedia saja. Atau kalau ada dua bahan yang kurang, hanya ada tersedia laos atau lengkuas dan bawang putih, teman-teman bisa melanjutkan. Bahkan kalau hanya ada bawang putih atau hanya ada salah satu dari ketiga rimpang yang ada di hadapan saya ini, teman-teman tetap bisa memanfaatkannya untuk menjadi fungisida nabati. Kenapa saya menggabungkan keempat macam bahan ini? Karena keempat macam bahan ini jika digabungkan bersama-sama, maka efek anti jamurnya pada tanaman jauh lebih kuat dan lebih cepat untuk menimbulkan efek mematikan pada jamur patogen yang terdapat pada tanaman kita. Untuk membuat fungisida nabati dari keempat bahan ini, caranya adalah saya akan memotong-motong bahan-bahan yang sudah dibersihkan ini. Kemudian akan saya blender menggunakan air, kemudian akan kita diamkan selama 24 jam sebelum kita gunakan untuk menyemprot tanaman kita yang terserang jamur maupun untuk mencegah serangan jamur pada tanaman yang masih sehat. Nah, saya akan melakukan pengolahan terhadap keempat bahan ini. Untuk satu liter air yang akan menjadi media utama dari pembuatan fungisida nabati ini, kita membutuhkan kurang lebih lima siung bawang putih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima siung. Kemudian kita akan menggunakan kurang lebih seruas jari kunyit. Kemudian kita juga akan menggunakan jahe kurang lebih sebesar ini. Ini beratnya kurang lebih 10 sampai 15 gram. Kemudian kita akan menggunakan satu rimpang lengkuas. Ini juga sama, kurang lebih 10 sampai 15 gram atau lebih ya, entah 20 gram. Tapi itu sudah bisa kita perkirakan. Nah, inilah bahan-bahan yang akan kita kecilkan. Kita iris-iris, kita potong-potong halus. Lalu kita blender dengan air sebanyak satu liter. Kita akan menggunakan air. Nah, teman-teman, keempat bahan ini sudah ada di mangkuk ini. Dan sekarang akan saya blender. Bawang putihnya kita ikutkan dengan kulitnya. Itu tidak masalah. Tidak perlu dikupas terlebih dahulu. Jadi di sini ada kunyit, ada lengkuas atau laos, ada jahe. Terserah jahe emprit, jahe merah atau jahe gajah. Semuanya bisa digunakan. Kemudian ada bawang putih. Sekarang kita campurkan dengan air. Secukupnya dulu. Setelah selesai proses pemblenderan. Kemudian air satu liter ini kita masukkan semuanya. Sekarang kita blender. Oke, selesai. Sisa airnya kita gunakan untuk membilas blender. Kemudian sisanya lagi kita masukkan semuanya. Sampai cukup satu liter. Nah, dari air satu liter ini. Akan kita masukkan ke dalam botol. Untuk kita diamkan semalam penuh. Atau kurang lebih 24 jam. Nah, teman-teman. Keempat bahan yang saya sebutkan tadi. Sudah saya blender menggunakan air sebanyak satu liter. Dan inilah hasilnya. Cairan yang terdiri dari jahe, lengkuas, kunyit, dan bawang putih ini. Sudah siap untuk kita simpan selama satu hari, satu malam. Atau 24 jam. Dan setelah itu akan kita saring. Dan siap untuk digunakan. Nah, teman-teman. Ini adalah pesticida nabati yang terbuat dari empat macam bahan. Yaitu jahe, kunyit, lengkuas, atau laos. Dan bawang putih. Dan ini sudah didiamkan satu malam. Dan ini sudah saya saring. Untuk mengaplikasikannya pada tanaman. Kita bisa gunakan dengan cara disiram atau dikocor. Dan bisa juga dengan cara disemprotkan. Dan saya akan tunjukkan cara penggunaannya. Dengan cara disemprotkan. Untuk penyemprotan pada tanaman. Kita campur dengan air. Dengan perbandingan 1 banding 10. Dan ini ada air kurang lebih setengah liter. Kemudian kita campurkan dengan pesticida nabati. Dari jahe, kunyit, lengkuas, dan bawang putih. Kita perkirakan saja. Kita isi kurang lebih sepersepulunya. Oke, ini sudah cukup. Kemudian ini kita semprotkan pada tanaman. Untuk pencegahan. Agar tanaman kita tidak terserang jamur. Untuk tanaman yang sudah terlanjur terserang jamur. Tapi belum terlalu parah. Dan masih bisa kita perpaiki. Tinggal kita tambahkan dosisnya. Misalnya kita gunakan dosis 1 banding 5 sampai 1 banding 7. Untuk penyemprotan kita gunakan dosis 1 banding 10. Sekarang saya akan gunakan dengan menyemprotkan pada tanaman saya. Terima kasih. Oke teman-teman. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Tentang cara membuat pesticida nabati. Untuk mengatasi serangan jamur pada tanaman kita pada musim hujan. Dengan menggunakan 4 macam bahan. Yaitu 3 rimpang dan 1 umbi. Yaitu bawang putih, lengkuas, jahe, dan kunyit. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam Organik!